Bismillahirrahmanirrahim Maaf, spesialisasi Sebagaimana urusan dunia juga spesialisasi Artinya jika dalam urusan dunia setiap orang punya bakat masing-masing Begitu juga dalam hal agama, spesialisasi, tahos susot Ini butuh kita perhatikan pembahasan agar kita paham Ini sangat bermanfaat Jika Allah berikan kita pemahaman dalam hal ini Bisa mengamalkannya Kita akan temukan waktu kita akan sangat berharga Akan sangat maksimal umur kita yang sebagai modal kita ini Kita akan maksimal menggunakan umur ini Dalam menjalankan tujuan dari apa yang Allah ciptakan kita itu ibadah Ibadah adalah spesialisasi, tahos susot Setiap orang Allah berikan kemudahan masing-masing Jika dalam urusan dunia misalnya Ada orang profesinya atau spesialisasinya jadi dokter Di situ pintu rezekinya Ada orang lain spesialisasi pintu rezekinya dari pedagang Ada orang lain dari beternak Ada orang lain dari bertani Ada orang lain jadi guru Ada orang lain bahkan gurunya bidang studi ini 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 Dan seterusnya Renungkan hal ini 99% pintu rezeki manusia itu dalam urusan dunia Dari pintu tertentu Ada tidak kita temukan Seorang nih Satu orang dia dokter Dia pedagang Dia petani Dia peternak Dia guru Hampir tidak ada Mungkin kalau ada satu Dan dia mungkin orang yang Luar biasa kecerdasannya Mungkin di atas jenius Atau orang jenius di bidang-bidang tertentu saja Makanya dalam hal dunia Di sekolah kita Dipetakan bakat siswa atau siswi Kemudian dia akan belajar sesuai bakat yang dia miliki Sangat serius kita dalam hal ini Ada sekolah SMK Atau pencarian bakat Serius kita Mengembangkan bakat kita Agar Agar dunia kita bertambah Tapi tahukah kita dalam hal ibadah begitu pula Tidak semua orang mudahkan dalam sholat Ada yang Allah mudahkan qiyamul la'il Ada yang Allah mudahkan berpuasa Ada yang Allah mudahkan ilmunya Dalam mencari pahala Ada dia berilmu tapi harta kurang Maka ibadahnya dari ilmu Ada orang ilmu kurang Tapi dia Hartanya banyak Maka dia beribadah dengan hartanya Jadi Dalam hal ini yang ingin kita katakan Dalam hal ibadah juga itu ada spesialisasi Ada kemudahan yang Allah berikan dalam ibadah Pada setiap person dari kita Yang mana yang lain tidak dimudahkan Mari kita Bacakan dalil Dari apa yang kita Kemukakan tadi Hadis Sahih yang dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Dari hadis yang dirawatkan oleh Abu Hurairah Radiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menginfakan Sesuatu yang berpasangan Di jalan Allah Kelak dia akan dipanggil di hari kiamat Dari pintu surga Dari di antara pintu surga Kemudian dia dipanggil namanya Wahai hamba Allah Apa yang kau lakukan ini adalah kebaikan Barang siapa yang Di dunia termasuk ahli sholat Dimudahkan dalam sholat Maka dia akan dipanggil Dari pintu sholat Barang siapa yang Min ahli jihad Duiya min babi jihad Barang siapa yang termasuk ahli jihad Dia dipanggil dari pintu jihad Barang siapa yang ahli puasa Di surga nanti dia dipanggil dari Atau ketika masuk surga Dia dipanggil dari pintu rayyan Barang siapa yang ahli sadaqah Dia dipanggil dari pintu sadaqah Mendengar rincian ini Setiap orang dipanggil dari pintu-pintu tertentu Sesuai dengan ibadah yang Allah mudahkan kepada dia Abu Bakar bertanya Ya Rasulullah Biabi anta wa ummi Ma'ala mandu'iya mintilkal abuwa bimin darurah Wahai Rasulullah Ibu dan bapakku jadi tebusannya Atau ini bentuk kalimat Orang Arab Jika ingin Menaruh kehormatan yang tinggi Pada lawan bicara Dia mengatakan biabi anta wa ummi Atau ingin Sesuatu yang ditanyakan Menurutnya urjan Atau penting ya Dia mengatakan biabi anta wa ummi Ya Rasulullah Demi ibuku dan bapakku Atau bapakku dan ibuku Sebagai tebusannya untuk muher Rasulullah Ma'ala mandu'iya mintilkal abuwa bimin darurah Sesuatu yang biasa Rasulullah Seorang dipanggil dari pintu-pintu tertentu Biasa hal itu Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu Jika dipanggil dari pintu-pintu tertentu Mungkin itu sesuatu yang biasa Abu Bakar ingin mengetahui yang luar biasa Fahal yudha ahadun mintilkal abu wabi kulih Ada gak orang yang dipanggil dari semua pintu Pintu sodokoh Pintu solat Pintu rayyan Pintu jihad Ada gak orang yang dipanggil dari semua pintu Masuk sini masuk Masuk dari semua pintu Nabi menjawab Kala na'am Iya ada Arju antakuna minuhum Aku berharap engkau termasuk orang itu Taib Nabi SAW berharap Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu Artinya Abu Bakar ini berada pada kedudukan yang luar biasa Yang spesial Tidak keumuman orang ada tidak kita Imannya seperti Abu Bakar Tentu tidak ada Jarang orang yang bisa seperti itu Pada Abu Bakar pun Nabi mengatakan Arju antakuna minuh saya harap engkau termasuk orangnya Artinya Umumnya Manusia Ya dibukakan baginya satu pintu Ada mungkin lebih dua pintu Sebagaimana Rizki Ya Ada orang Dia jadi dokter Mungkin juga dia jadi pembisnis Tapi Ngurus dua ini mungkin dia sudah berat Kalau mau ditambah tiga Empat lima Oh berat Susah Enggak semua orang Ya Taib Jika kita faham ini ya Maka Bersungguh-sungguh lah kita Untuk melihat diri kita Ayuhatullah Buat talibat dan pendengar sekalian Jika kita faham ini Ibadah itu juga Spesialisasi Maka sekarang Lihat diri kita Ya Sebagaimana dalam hal dunia Kita lihat diri kita Bakat saya di mana Sekarang dalam hal ibadah Lihat diri kita Apa yang Allah mudahkan Bagi diri saya Oh saya jadi pelajar Allah takdirkan Saya belajar di Al-Wildan Ya mungkin ini yang Allah mudahkan Tekuni Maksimalkan disitu Ada yang terlampaui Ya Belum sempat Menjalankan Atau Dulu masa kecilnya Latar belakangnya Tidak mondok pesantren Tapi Dia menjadi wali murid Yang Allah berikan Keluasan harta Ya itu Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan bagi Anda Kejar surga Allah Dari situ Ada Orang-orang dimudahkan Ilmu kurang harta Ya kejar surga Allah Dari berda'wah Dari ilmu tersebut Ada Allah Mudahkan orang Baginya Mudah dia solat malam Tekuni Jangan dilepas Solat malam itu Ada orang susah Solat malam Lihat lagi dirinya Apa yang dimudahkan puasa Tekuni puasa Ya Dan Lihat semua ibadah Mana yang mudah Ya Lihat ibadah-ibadah Mana yang mudah Ya Tekuni Hal itu semua Sebagaimana perkataan Umar Ibnul Khattab Barang siapa yang Allah berkahi Dalam pintu tertentu Maka tekuni Barang siapa yang Allah berkahi Pada Katakan dunia dan akhirat Sama saja Jika kita Bahasakan Dalam pembahasan kita ini Kita katakan perkataan Umar tadi Barang siapa yang Allah berkahi Dalam dunia kedokteran Disitu bakatnya tekuni Barang siapa yang Allah berkahi hidupnya Motor Ya Itu pun Bensinnya sering berkedip-kedip Ya Tapi punya ilmu Ya disitu Manfaatkan Tekuni Jangan lihat Keahlian orang Kita ingin seperti orang lain Kita lupakan keahlian kita Dalam hal dunia Dan dalam hal ibadah Sama Tulis perkataan Umar ini Singkat Tapi maknanya sangat dalam Barang siapa yang Allah berkahi Pada suatu Amalan Maka hendaklah dia tekuni Tulab Madrasat Al-Wildan Al-Islami Sawa Fii Markaz Am-gayr Markaz Um Yata'allamun Ba'ana Al-Quran Al-Karim Wa Al-Qaida Al-Nuraniyah Wa Mat Tufat Al-Aqfan Wa Yata'allamun Aydan Bilisan Arabi Ya Saya memang berharap Anak saya ini Pasti ya Fondasi Secara fondasi agamanya Memang Bisa kuat Jadi dari kecil Pengen sekali Saya sebagai orang tua Anak saya ini Fondasi agamanya itu kuat Jadi makanya Saya memilih Al-Wildan Dan kunnen Sayai Pencarinya Hal算 Al-udan orie Musa very Al-D certo an Al-D certo Al-I Islam Al-In Al-Aqra speaks subscribed Al-атели Al-D certo Al-Sin Al-dessus Al-D certo Al Al- CEO Al-Quran Al Q своих Al Qid ha Al-Quran Al- точ Al-Fid?! Al-Quran Al-Quran jika kita paham bahwasannya setiap kita dalam hal ibadah sama seperti dunia ada orang rizkinya dari pintu ini pintu itu kita juga rizki ibadah kita dari pintu ini pintu itu ibadah ini adalah matiah ibadah ini adalah kendaraan yang kita kendarai menuju surga ada orang mungkin di dunia atau kalian yang sebagai siswa ada yang ke alwildan kendaraannya senia ada mungkin lebih bagus lagi ada motor, ada sepeda ada yang jauh dari pulau seberang mungkin menggunakan pesawat kemudian mobil begitu juga kita kendaraan kita beda-beda ada yang dari sholat, ada yang dari puasa ada yang dari ilmunya, ada dari sodakoh ada dari jihad dan seterusnya semua kita punya kendaraan mungkin yang berbeda-beda tapi Allah kumpulkan kita di tujuan yang sama itu di surga Allah sebagaimana kalian dikumpulkan di tempat yang sama itu alwildan semoga alwildan ini menjadi sebab kita menuju surganya Allah SWT artinya kalian faham apa yang Ustaz maksudkan ibadah ini adalah kendaraan yang kita kendarai menuju surga Allah SWT dan kendaraan kita itu bisa saja berbeda-beda itu sebabnya ibadah itu bermacam-macam pintu surga itu juga banyak enggak satu tapi endingnya adalah surga andalah kita renungkan kendaraan apa yang kita miliki ya itu pakai jangan kita punya motor lihat orang pakai mobil pengennya kita menuju tujuan pakai mobil ya enggak jalan-jalan mobilnya enggak ada kita dimudahkan sholat atau dimudahkan dalam hal jadi manajer atau membangun sekolah atau ada jadi kameramen misalnya seperti di sini dilihat amalan orang mungkin dia tertarik itu kayaknya kalau jadi Ustaz lumayan sementara dia sudah berumur ya kan masa-masa untuk belajar itu kadang tidak mudah untuk semua orang di setiap umur ya sudah umur 40-50 Allah mudahkan dia jadi kameramen atau jadi dokter atau jadi manfaatkan itu jadi ibadah karena surga itu tidak dibatasi hanya untuk para da'i untuk para ulama untuk pedagang untuk kameramen untuk petani ya setiap kita manfaatkan tekuni bagaimana yang kita shoting yang mendatangkan ibadah ya bagaimana yang kita tanam menyehatkan kaum muslimin jika kita petani ya bagaimana jika kita punya ilmu manajering ya maka yang kita atur adalah lembaga misalnya yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan seterusnya jika kita jadi insinyur misalnya yang kita bangun jangan tempat peribadatan orang kafir atau tempat diskotik bangun tempat peribadatan bangun bangun masjid misalnya bangun penduk pesantren bangun rumah-rumah untuk kaum muslimin dan seterusnya ya dari situlah ibadah kita ya tidakkah kita tahu ada orang masuk surga karena dia memberikan anjing makan artinya itu yang dimudahkan saat itu jangan diremehkan kerjakan taib jika kita sudah paham ini semua ya mulai terus kita membaca diri kita ketika kita sudah paham apa sih yang Allah mudahkan bagi kita kalau ustad misalnya ya ustad lihat Allah mudahkan untuk belajar ilmu mungkin ya ini kendaraan ustad menuju surga Allah yang berdakwah mengajar harus kita mungkin para orang tua murid padahal yang berbeda-beda santri juga dalam belajar tapi ini semua ya setelah kita menjalankan yang wajib-wajib solat fardu puasa wajib haji ya zakat jika yang wajib-wajib mau enggak harus kita lakukan bukan berarti kita dimudahkan belajar dakwah sepanjang waktu yang wajib-wajib kita lalaikan puasa kadang enggak misalnya dengan alasan mau berdakwah ya kadang solatnya terlantar ya dengan alasan enggak yang wajib-wajib harus enggak mungkin ditinggalkan kedua ada ibadah yang Allah mudahkan untuk semua ini juga jangan ditinggalkan ada ibadah yang Allah mudahkan untuk semua seperti ibadah lisan ya zikir hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir pada Allah Ibnul Qayyim mengatakan setelah beliau melakukan perenungan yang mendalam terucap dari beliau ungkapan yang sangat indah hendaklah kita renungkan ucapan ini juga beliau mengatakan jika kita renungkan lisan ini lisan itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anggota badan yang lain lisan itu mampu bergerak melebihi pergerakan anggota badan yang lain dan dia tidak lelah ya mungkin jika lisan kata Ibnul Qayyim jika anggota badan yang lain kata Ibnul Qayyim seperti tangan kaki misalnya kepala atau anggota badan yang lain yang nampak di kita ini dibebani seperti beban lisan untuk bergerak tidak mampu maka orang yang cerdas manfaatkanlah kemampuan lisan yang luar biasa ini jangan sampai dia kering dari zikir pada Allah duduk ya nunggu guru datang Subhanallah Alhamdulillah turun dari tangga Subhanallah Alhamdulillah Astagfirullah La ilaha ilallah ya berkendaraan ya kadang orang wal'adzubillah dengarkan musik ya kalau gak denger zikir Al-Quran di hayat zikir lisan ini jangan sampai terputus bahkan kita bisa mendengar sambil berzikir ya taib jadi selain kita menekuni spesialis yang Allah mudahkan kepada kita berupa ibadah bukan berarti itu kita menelantarkan yang wajib-wajib yang wajib harus dikerjakan ya selain kita fokus pada yang Allah mudahkan bagi kita dalam beribadah yang wajib-wajib harus fokus harus kita tunaikan jangan sampai dilalaikan kemudian ibadah yang Allah mudahkan untuk semua jangan ditinggalkan nah dengan ini maka semua waktu kita terwujud apa yang Allah terwujud tujuan penciptaan kita di semua waktu yang kita miliki tujuan penciptaan kita adalah ibadah maka ibadah itu harus kita wujudkan dalam setiap kondisi dan keadaan kita ustaz rasa apa yang kita sampaikan sudah cukup ya diperpanjang juga mungkin akan terlalu padat yang akan didengar ustaz khawatir akan mengurangi pemahaman kita terhadap yang sebelum sebelumnya yang sangat urgent penting semoga ini bisa mewakili dan memahami mulai saat ini kita baca diri kita fokus pada ibadah yang Allah mudahkan pada diri kita setelah kita melakukan yang wajib-wajib dan melaksanakan juga ibadah yang mudah untuk semua semua kita berpulang untuk masuk surga apapun yang kita lakukan selama itu baik niatkanlah karena Allah lihat adab-adabnya semoga apa yang kita bahas di waktu yang diberkahi oleh Allah ini mendatangkan pahala bagi diri saya dan pendengar semua dan semua ikut andil dalam menyebarkan ceramah ini dan apa yang salah tentunya itu datang dari Allah dan minimnya pengetahuan yang saya miliki maaf dan apa yang salah itu tentunya datang dari syaitan dan minimnya pengetahuan yang saya miliki Allah dan Rasul berlepas diri dari kesalahan tersebut dan yang benar tentunya hanya datang dari Allah kita cukupkan sampai disini kita tutup dan doa ke partul majlis subhanakallahumma rabbana bihamdik ashahadu alla ilahi ila anta astagfirullah wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Ayna yashrubu biha abadu Allah yufadirun hata fadira Yufuun bin nadir wa yafafun yawman kan sharru mustatira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ترجمة نانسي قنقر